Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel saya yang berbahagia, salam sehat selalu. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara kita membeli Pertalite BPM bersubsidi di SPBU dengan penggunakan kode QR atau kode QR. Kalau belinya tetap pakai uang, tapi bagaimana kode QR kita aplikasikan pada saat kita membeli BPM bersubsidi. Yang contohnya adalah Pertalite. Semoga video ini bermanfaat dan semoga sehat selalu. Amin ya Rabbul Alamin. Para pemirsa yang saya hormati, langkah pertama tentu kita harus mencetak kode QR kita yang ada di akun kita di MyPertamina. Caranya, cetak yang seperti ini nanti hasilnya. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk bisa melakukan pencetakan ini, pemirsa harus login dulu di MyPertamina. Ini adalah lamanya, subsidi.mypertamina.id. Lalu seperti biasa, kita masuk seperti ini. Lalu tampil halaman seperti ini. Lalu kita masukkan nick kita. Ini, maaf saya tutup ini. Lalu passwordnya. Lalu klik, jangan lupa di sini. Saya telah memahami ini di klik. Di klik seperti ini. Ini di klik. Di klik. Setelah itu, loginnya yang biru itu, ini kita klik. Ini kita klik. Oke, gampang ya. Cukup ya. Oke, kita klik. Nanti akan muncul permintaan masukkan 6 digit kode verifikasi login yang telah kami kirimkan ke email Anda untuk melanjutkan. Nah, maka dari itu kita harus buka email. Kita buka email dulu. Email kita seperti ini. Lalu kita akan memperoleh di email kita, email dari subsidi tepat. Yang ini akan menginformasikan digit yang harus kita masukkan pada saat login tadi. Kita menerima ini dari subsidi tepat. Kita klik. Kita akan memperoleh informasi ini bahwa 6 digit yang harus kita masukkan adalah ini angkanya. Seperti ini kita masukkan. Nah, setelah itu klik lanjutkan. Akan tampil seperti ini. Nah, untuk kita melihat kode QR, kita klik ini. Kalau ini kita klik, nanti akan hasilnya seperti ini. Ini yang kita print. Kita print, lalu kita simpan. Kita letakkan di mobil kita, di dashboard boleh. Kalau bagus, kita laminating. Saya belum sempat melaminating. Nah, setelah selesai, ini kita punya. Lalu mari saatnya kita membeli Pertalite ke SPBU. Bagaimana praktiknya seperti ini. Kalau sampai SPBU, kita tinggal menunjukkan kode QR kita. Nanti petugas SPBU akan melakukan scan QR atau QR kita. Nah, akan di-scan. Ini agak sulit karena posisinya enggak pas. Kalau di laminating bisa keras, bisa kaku. Bisa mudah. Nah, ini posisinya harus pas. Nah, ini sudah. Oke. Lalu kita akan ditanya beli berapa liter. Ada batasan kelihatannya kuota per hari. Tapi saya kira per hari kuotanya cukup untuk kebutuhan bensin kita. Oke. Setelah itu, sudah petugas akan melakukan pengisian BPM. Cuma seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat. Ini adalah video saya yang keempat untuk Mai Pertamina. Sedangkan untuk video lainnya, bagaimana cara daftarnya, bagaimana cara cetaknya, bagaimana cara edit data, ada di video saya yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul mu'afiq ila aku wa mit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.